Intro Pak, Rini sudah punya informasi mengenai sunat orang Kristen Penjelasannya bagaimana? Bisa kakak jelaskan? Pada dasarnya, sunat tidak dilarang ataupun diwajibkan bagi Kristen sebab sunat menurut Kristen adalah sunat di hati Artinya, menyingkirkan dari hati hal-hal atau kecenderungan atau motif apapun yang tidak menyenangkan serta najis di mata Allah Mengapa hati dapat membuat najis di mata Allah? Ibu juga bingung dengan penjelasan Rini Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, sumpah palsu, hujat, dan lain-lain Jadi, hal-hal tersebut yang harus disunat dari hati Kelihatannya agama Kristen lebih mengutamakan sunat di hati Bagi mereka, yang terjadi di hati lebih penting daripada yang lahiriah Benar, Pak Sunat dalam agama Kristen adalah sunat secara rohani bukan secara jasmani Bukankah sunat di hati itu sulit, Pak? Sunat Islam lebih gampang hanya sekali sumber hidup Ibu benar tanpa pertolongan dari Allah mustahil dapat melakukannya Hanya Allah yang dapat mengadakan sunat di hati pada setiap orang Orang Kristen harus benar-benar bersandar sepenuhnya pada hidayah Allah Agar mereka dapat melakukan sunat di hati Bapak merasa ada baiknya jika kita mencontoh sikap orang Kristen tentang sunat di hati Sunat jasmani tanpa diikuti sunat rohani tidak ada gunanya Sebab sunat tanpa perubahan hati sia-sia bukan? selamat menikmati